Hai selamat datang di channel korotaka potasino namewa channel yang berisi video-video tentang matematika tentang YouTube dan juga SNCK sulitnya mencari channel saya tulisasi korotaka urotaka nanti langsung menulis channel saya di urutan yang ke atas bahkan mungkin paling atas di video saya yang ke-1221 ini saya akan membahas soal cukup banyak ya polinomial soalnya seperti ini ini soal apa kita akan kita bahas langsung ya Hai yang untuk mengerjakan ini Hai langkah pertamanya ini ya ini kan salah satu faktornya jadi ini kan x-2-2 ini jadinya nanti faktornya itu ya akar-akarnya itu kan main 2 jadi main 2 kita masukkan ke sini kalau ini pas 2 berarti kita masukkan x-nya itu main 2 kalau ini main 2 masukkan x-nya 2 jadi nanti x-nya ini semua x-nya kita ganti main 2 Hai jadi seperti ini ya Hai nah p tetap p X diganti main 2 pangkat 3 tetap pangkat 3 main 5 tetap main 5 X ganti main 2 kuadrat tetap kuadrat main 23 tetap main 23 X ganti main 2 plus 6 tetap 6 nah kenapa ini ada sama dengan nolnya karena disini adalah salah satu faktor kalau salah satu faktornya ketika dimasukkan ke hasilnya akan sama dengan nol Hai nah kalau sudah tinggal kita hitung masing-masing angka apa namanya ini setelah dimasukkan tadi ya main main 2 dipangkatkan 3 itu kan main 8 ya main 8p nah ini main 2 dipangkatkan itu kan 4 ya 4 kali 5 4 kali 5 itu ke main 20 ya ini main kali main kan plus 23 kali 2 itu 46 plus 6 nya tetap sama dengan nol juga tetap nah kemudian ini main 8p tetap ini dihitung ya main 20 ditambah 46 ditambah 6 bisa juga dibaca kayak gini ya 46 ditambah 6 kurangnya 20 nah jadinya 32 hanya itu yang dihitung 32 nya pindah ruas menjadi main 32 nah P nya tinggal dibagi ya main 32 dibagi main 8 yang 32 dibagi main 8 hasilnya 4 nah P nya sudah ketemu 4 nah selanjutnya kita pakai Horner setelah ini kita pakai Horner seperti ini nah angka yang ada disini itu adalah angka ini tadi main 2 angka yang dimasukkan tadi main 2 nah selanjutnya angka yang ada di sebelah sebelah sini itu nanti adalah koefisien dari ini ya ini pangkat 3 pangkat 2 pangkat 1 pangkat 0 ini sudah berarti sudah tidak ada komponen yang hilang berarti bisa langsung kita masukkan aja koefisiennya yang pertama P koefisiennya P berarti 4 ya nah yang kedua main 5 selanjutnya main 23 selanjutnya ini 6 nah bagian atas sudah lengkap tinggal kita hitung ya ini 4 langsung turun disini main 2 kali 4 itu main 8 ya larunya disini main 8 nah kemudian dihitung ya main 5 dikurangi 8 main 5 dikurangi 8 berarti main 13 main 13 main 13 dikali main 2 nah main kali main kan plus 2 kali 13 itu 26 nah berarti ini bacanya gini aja 26 kurangi 23 sama dengan 3 3 kali main 2 sama dengan main 6 6 kurangi 6 0 harus 0 ini soalnya kan kalau misalkan ini hasilnya bukan 0 teman-teman harus teliti lagi karena ini kan salah satu faktor main 2 nya ini kan akarnya kan berarti ini tuh harus 0 kalau tidak 0 itu pasti ada perhitungannya salah sisanya ini ini ya hasilnya ini kalau sisakan ini hasilnya karena ini pangkat 3 ini kan ada 3 1 2 3 sisanya kan tinggal komponen ini berarti x kuadrat nanti kita jadikan ke polinomial seperti ini jadi 4 x kuadrat kurangnya 13 x tambah 3 seperti itu selanjutnya nah ini ya saya ulangi lagi aja biar teman-teman makin paham ini kan hasilnya kan pangkat 3 setelah di horner nanti hasil akhirnya pasti akan pangkat 2 seperti itu nah x pangkat 2 kemudian x kemudian hilang inilah x pangkat 3 nya hilang tinggal x kuadrat x konstanta seperti ini selanjutnya ini kita faktorkan ya jadi kita cari bilangan 2-2 bilangan kalau dikalikan hasilnya 12 kalau ditambah hasilnya min 13 nah kalau min 13 teman-teman kan tahu itu asalnya dari sini kalau 12 ini 4 x 3 12 jadi kita cari 2 bilangan kalau dikalikan hasilnya 12 kalau ditambah hasilnya min 13 karena angka ini hasilnya kecil ya 12 dengan 13 kecil berarti angkanya pasti kalau tidak 12 ya 13 tapi karena ini kali berarti angkanya pasti 12 karena ini negatif berarti min 12 ya itu sudah bisa diperkirakan min 12 kali min 1 kan sama dengan 12 min 12 dikurangi 1 kan min 13 sudah benar kalau sudah ketemu 2 angka ini langsung kita masukkan ke dalam hasil pemfaktoran nah seperti ini nah kenapa ini 1 per 4 ini 1 per rumus 1 per rumus 4 nya itu dari sini 4 ini coefficient x kwadrat nah kemudian 4 x nah ini kan 4 x min 12 dari ini min 12 kurang tutup 4 x dari ini ya tadi ya 4 x min 1 nya dari sini ini ya bisa disederhanakan ya ini kan bagi 4 bisa ini bagi 4 bisa berarti ini langsung kita bagi 4 ya 4 x bagi 4 kan x min 12 bagi 4 kan min 3 jadinya x min 3 4 x min 1 ini tetap karena tidak bisa dibagi kan ini 4 x bagi 4 kan bisa jadi x tapi min 1 per 4 kan gak bisa makanya ini gak bisa disederhanakan hanya ini saja yang bisa disederhanakan nah hasilnya ini sudah selesai nah ini tadi karena ini sudah dipakai disini gak mungkin bisa dipakai disini apa namanya lagi pula kan ini memang tidak bisa disederhanakan pakai ini dibagi 2 pun ini masih-masih tidak bisa ini bisa tapi ini gak bisa jadi ini tetap gak bisa selanjutnya ini kan sudah selesai tinggal faktor linear yang lain yang lain itu selain ini selain x plus 2 itu ada lain x min 3 dan 4 x min 1 nah ada berapa langkah ini 1 2 3 3 langkah untuk mengerjakan soal ini ada 3 langkah jadi ini substitusi kemudian horner kemudian komfaktoran jadi ada banyak materi yang harus dikuasai untuk mengerjakan soal ini nah kurang lebih demikian ya video saya kali ini jika teman-teman belum paham bisa ulangi lagi video nya jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman pelajari dulu materi-materi dasarnya seperti yang saya bilang tadi ada substitusi ada horner ada juga pemfaktoran nah banyak materi tadi itu ada 3 materi jadi itu kuasa itu dulu baru bisa lancar di sini jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain seperti manusia biasa harap dimaklumi jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi lain juga boleh berikan komentar tanggapan dan juga pertanyaan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, share penyakitan lonceng berikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar kompil paste jangan komentar denganding jangan komentar misal subscribe jangan komentar-mentar dikunjungi yang paling penting jangan melanggar pelaporan youtube dan jangan melacak melakukan pelagaran youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai